Intro Pemirsa tim tenis beruguh Putri Papua pada selasa 28 September berhasil menjuari grup B nomor beruguh PON ke-20 Aksi Priska Madeline Groho begitu sulit terbendung dalam dua pertandingan penyisian mengungguli lawannya dari Jawa Barat baik sebagai tugal pertama mengalahkan oksi gravitasi maupun sektor ganda saat berpasangan dengan Septiana Nur Zahiroah dengan menumbangkan pasangan Jabar, Putu Armini dan oksi gravitasi Tim tenis beruguh Putri Papua berhasil mengunci status juara grup B nomor beruguh Pekan olahraga nasional ke-20 setelah aksi Priska Madeline Nugroho di lapangan tenis Siansur kantor wali kota Jayapura pada 28 September tidak terkalahkan dalam dua pertandingan penyisihan tampil dalam nomor beruguh Putri Partai Tunggal juara ganda Putri Australia Open Junior 2020 itu terlalu kuat bagi petenis Jawa Barat oksi gravitasi Putri Priska menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-0 sementara di Partai Tunggal ke-2 rekannya Novela Reza kembali mengungguli petenis Jabar Joleta Budiman juga dengan dua set langsung 7-6 dan 6-3 menggenapi keperkasaan tim tenis Putri Papua duet Priska dengan Septiana Nur Zahiroah di Partai Ganda sukses mencatatkan skor dalam dua set pertandingan 6-3 dan 7-5 dengan menaklukan perlawanan pasangan Jabar, Putu Armini dan oksi gravitas Putri Terkait peta persaingan, Priska mengaku Jawa Timur merupakan salah satu lawan terberat mengingat hampir seluruh pemain tenis lapangan unggulan jati merupakan para seniornya di tim nasional yang kerap menjadi juara di ajang internasional Pada babak delapan besar poin ke-20 sendiri Papua mendapatkan bye sehingga dipastikan langsung lolos ke semifinal Dari Jayapura, Papua, Nabila Karisti Kantor Berita Antara, Muartakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya